bujukan gambar lukisan jilid 32, membawa mayat Bo Singan. Dalam saat pemuda ini bingung itu, ia mendengar tindakan kaki perlahan lagi mendatangi, disusul dengan ini suara panggilan. Adik Gin Pengla terkejut. Buru-buru ia melihat ke sekitarnya, lantas dengan memondong si nona, ia lari ke kamar dalam untuk sembunyi di belakang kelambu. Kamar itu tak ada lilinnya, gelap dari dalam merang bisa melihat jelas keluar. Yang datang itu seorang nona baju kuning telur, ringan tindakannya. Melihat nona itu, Tiong Hoa heran. Bukankah dia Gyok Ceng Sianko maupun eng yang aku pernah ketemukan di Kun Beng kata ia dalam hatinya. Kenapa dia berada di dalam istana Pangeran Hosek? Nona itu heran melihat kamar sunyi, dia berkerut. Lalu ia bertindak ke kamar dalam. Hati Tiong Hoa bergebar. Ia angkat tangan kirinya. Asal dia bergerak, mesti aku hajar mampus padanya pikirnya. Eh si nona, ialah mau kuneng kata seorang diri. Kemana dia pergi? Dia benar budak bodoh pangeran ketarik padanya, itulah untungnya yang bagus tapi dia masih bicara dari hal kehormatan, terus kesucian dirinya. Sembari berkata itu buneng sudah bertindak ke dekat pembaringan mendadak. Ia mengasih dengar suara tertahan perlahan terus tubuhnya roboh ke belakang. Tiong Hoa telah menotok. Habis itu ia menyambar tubuh orang untuk ditarik ke belakang pembaringan. Dan kemudian ia mengawasi nona yang bernama Gin Peng itu untuk menanya perlahan, nona mempunyai hubungan apa dengan mau buneng? Nona itu menyendarkan tubuhnya kepada tubuh si anak muda. Ia menghela nafas. Ia menyahut perlahan berduka. Apakah dia sudah mati? Aku dengannya terhitung saudara-saudara seperguruan. Pangeran memaksa aku menjadi bundiknya, buneng membantu mendatangkan gelombang, maka pantaslah kalau dia mampus. Aku penasaran tidak dapat aku sendiri yang membunuhnya. Tiong Hoa heran. Nona mengerti silat, kenapa tidak mau kau menyingkir saja? Ia tanya. Nona itu berduka, terus ia menangis. Tak dapat, sahutnya. Ayah dan ibuku terkurung di sini. Sekarang aku bertemu, Kongcu, kau suka menolong aku, aku sangat bersyukur kepadamu. Nona ini berdiri tegak untuk membersih rambutnya, ia mengawasi tajam si anak muka, sinar matanya menunjukkan dia memohon bantuan terlebih jauh. Tiong Hoa bingung. Sukar membuka mulut menolaknya. Apakah Nona ketahui di mana dikurungnya ayah dan ibumu itu kemudian niat tanya? Entah di mana tapi pastinya dalam isana pangeran, sahut si Nona. Sulit. Tiong Hoa berdiam, otaknya bekerja. Apakah Nona tahu di mana pangeran hosep? Menyembunyikan dirinya tanya ia kemudian sembelari bersenyum ia rupanya telah mendapat pikiran baru. Apakah Kongcu berniat membunuh pangeran tanya dia? Itulah tak sempurna. Satu kali pangeran mati, orang pasti akan menuduhku lalu ayah dan ibuku bakal kerembet-rembet itu berarti ancaman bahaya mati untuk mereka. Dengan begitu juga aku bakal menyesal seumur hidupku. Kongko baik kau cari lain daya upaya saja. Tiong Hoa bersenyum. Jangan khawatir, Nona, katanya. Aku tahu apa yang aku bakal lakukan, pasti tak akan ada bahayanya. Nona itu menghela nafas, ia berpikir sebentar, lantas ia keluar. Habis memadamkan lilin, ia menggapai kepada si anak muda. Tiong Hoa menghampirkan, ia mendampingi Nona itu. Si Nona menunjuk keluar jendela, ke sebuah lauteng tinggi terpisah jauh dari kamar itu. Pangeran Hosek berada di lauteng itu, katanya perlahan penjagaan di sana keras dan kuat, mungkin sukar untuk Kongcu memasukinya. Tiong Hoa mengawasi. Lauteng itu tinggi dikitarkan pohon-pohon jie, karena rembulan terang sekali, walaupun jauh nampak tegas. Tak apa, sahutnya. Nona kau siapa? Sudikah kau memberitahukan aku, Leng, sahut Nona itu? Terima kasih sekarang Nona boleh tunggu di sini, tanpa menanti jawaban, Tiong Hoa berlompat keluar. Diterangnya rembulan, lelampak bagaikan kampret terbang. Habis itu, lenyap dia di antara pepohonan. Tiba di luar lauteng tinggi itu, Tiong Hoa sembunyi di atas pohonnya memasang metel, tajam. Makalah melihat di setiap ujung lauteng ada yang jaga. Tak mudah melihat beberapa pengawal itu, yang menempatkan diri dengan baik syukur dia bermata jeli dalam jarak sepuluh tombak lebih, ia dapat melihatnya, sekarang ia jadi berpikir. Tanpa menggunai kepandayan Ie Hoa Chiatbok tak dapat aku masuk ke dalam lauteng itu, katanya dalam hati. Memang selama yang belakangan ini ia telah melatih sempurna ilmu itu, ilmu memindahkan bunga menyambut pohon. Begitu berpikir Tiong Hoa tak bersangsi pula. Makalah perlahan-lahan meluncurkan sebelah tangannya untuk dengan dua jerijinya menotok seorang pengawal yang berada paling dekat dengannya. Itulah totokan udara kosong, dan sasarannya lalah jalan darah Tianhu. Diluar taunya pengawal itu mendadak merasa iganya dihembus hawa dingin, sendirinya lah menggigil dua kali habis itu matanya menjadi berat rasanya ia ingin tidur. Dengan perlahan-lahan tubuhnya menjadi lemas sendirinya ia roboh tak sadarkan diri, ia tidur nyenyak di pojokan itu. Tiong Hoa puas sekali, cuma karena sangat terpaksalah bertindak begini. Habis itulah merobohkan dua pengawal dengan keres rupa. Semuanya ada delapan pengawal. Dengan yang lima itu, Tiong Hoa terpisah terlalu jauh, maka untuk merobohkan mereka, lah mesti menggeser diri. Demikianlah bergerak dari tempat sembunyi yang satu ke tempat sembunyi yang lain. Di dalam tempo yarak singkat lima pengawal lainnya itu juga roboh tak berdaya. Kemudian Tiong Hoa mencekuk pengawal yang satu. Pangeran berada di mana-lah tanya perlahan di telinga orang. Suaranya pun dibikin parau. Di dalam keadaannya itu, si pengawal tak sadar seluruhnya. Dia menjawab seperti orang lagi ngelindur, ong ya berdiam di kamar kiri di tingkat empat. Tiong Hoa menyangkol kakinya pada payon lah melihat kesekitarnya lah mendapatkan keadaan sepi sekali tak ada lain orang di situ. Lorong pun kosong. Di dalam kamar, api menyala terang-terang. Rupanya pangeran Hosek lagi tidur. Segera pemuda ini melepaskan cangkolan kakinya lah pergi ke lorong untuk menolak pintu, sedang, kakinya. Turut bertindak maju. Ketika ditolak daun pintu berbunyi perlahan. Apakah Nona mau tanya suara dari dalam kamar kiri? Rupanya ada kabar baik. Apakah Nona Lim sudah setuju? Tiong Hoa segera berpaling ke kiri itu, untuk menghampirkan pintu guna mengintai. Lantas saja ia melihat seorang tua umur 50 tahun lebih, yang dandanannya mewah, lagi rebah samlil menghisap Hun Chue. Dia bersendirian. Hanya setelah bersangsi sedetik, Tiong Hoa menolak pintu, untuk bertindak masuk. Orang itu pangeran Hosek adanya. Dia menduga kepada mau guneng. Tak dia menyangka jelek sebab dia tahu lautengnya itu terjaga kuat. Tak dia menerka kepada orang jahat. Baru dia terkejut ketika dia mengangkat kepala dan melihat satu wajah yang asing, tak peduli orang muda itu ganteng dan gagah sikapnya. Dengan muka pucat hendak dia berteriak memanggil orang. Tiong Hoa tidak memberi ketika si pangeran membuka mulut dia lompat menotok dengan tiga buah jerijinya serayalah mengancam perlahan, jikalau kau buka suara kau mati. Pangeran itu bungkam mukanya pucat, kemudian dengan tubuh bergemetaran dan matu bersinar minta dikasihani, dia mengawasi si anak muda. Aku telah memberikan kau totokan kematian kata Tiong Hoa tertawa dingin. Tak usah lewat satu jam, kau bakal rebah binasa pula ilmu totoku ini tak ada yang dapat membebaskannya. Laginya kau mesti ingat, di sini tidak ada orang yang dapat menolongmu. Pangeran Hosek mengerti juga ilmu silatlah terlindung kuat, tetapi orang dapat masuk dengan diam-diam dalam kamarnya. Makala mau percaya ancaman itu bukan melainkan gertakan ia jadi semakin takut hingga mukanya menjadi pucat sekali. Kau menghendaki apa tuan dia tanya suaranya bergemetar. Bukankah aku tidak bermusuh dengan kau? Asal kau membebaskan jiwaku suka aku memberi presensi laksatahi lemas kepadamu. Tiong Hoa mengasih lihat lomen keren. Kau keluarkan perintah untuk memerdekakan ayah dan ibunya nona lain kata ia bengis. Lantas kau biarkan mereka bersama-sama nona lim meninggalkan istana ini, sama sekali tak boleh kau mengirim orang mengejar dan membinasakannya. Habis berkata, pemuda kita menyembunyikan diri. Pangeran Hosek merasakan tubuhnya tak nyaman sekali, bagaikan ada semut-semut yang merayap dan menggeriming-geriming yang mendatangkan hawah dingin dan panas. Dia mengerti ancaman maut. Maka tanpa banyak pikir lagi, dia memanggil, mana orang. Dengan lekas terdengar tindakan kaki berisik diundukan tangga lauteng, lantas lima orang hokwe atau pengawal yang berseragam yang tubuhnya semua tinggi dan besar, menghadap pangerannya, semuanya memberi hormat dengan berdiri tegak. Ongya hendak menitahkan apa tanya seorang hokwe yang berewokan kaku. Kelima pengawal itu heran. Mereka mendapat kenyataan wajah majikan itu tak wajar. Mereka saling mengawasi hokwe yang menanya itu jadi bercuriga. Melihat datangnya kelima pahlawan itu walaupunlah tetap merasa tak nyaman hati si pangeran menjadi terbangun, hingga pulihlah keberaniannya. Lupa pada ancaman si anak muda, hendaklah memberikan perintah penangkapan hanya belum lagi lah membuka mulutnya, punggungnya terasa dingin karena tambaran angin, terus punggung itu nyeri seperti ditusuk senjata tajam. Saking nyerinya dan kaget, mukanya menjadi pucat lagi. Biar bagaimana, lah menyayangi jiwanya, ia takut mati. Lekas kamu merdekakan limbang cun suami dan istri ia memberi perintah, keras. Serahkan mereka pada nonalin, lalu antarkan mereka keluar. Jangan susul dan pula jangan binasakan mereka. Siapa melanggar perintah ini, dia bakal dapat hukuman mati. Kelima hokwe itu heran apapula si berewokan, mereka sampai melengap. Ya sahut si berewokan kemudian berdirinya tegak kedua tangannya lurus. Tapi lalantas menanya, apakah ong ya berbuat paksaan orang? Mana dia orang itu? Parasnya Hosek berubah pula. Entah dari mana kengcat giw memperoleh, perkara telah sampai kepada seri baginda. Katanya tak dapat karena urusan kecil itu pun hoan merusak usaha besar, lekas pergi. Kelima pengawal itu tidak berani banyak omong lagi, dengan cepat mereka mengundurkan diri. Sejenak itu kamar menjadi sunyi. Hosek berdiam terus, tetapi sekarang penderitaannya berkurang banyak. Bagus, kau kenal selatanlah mendengar suara yang bengis tadi. Coba tadi kau keluarkan perintahmu membekuk aku, pasti sekarang kau sudah rebah tanpa jiwamu. Pangeran ini kaget, bulu romanya pada bangun berdiri. Syukur, katanya di dalam hati. Kalau sebentar kelima hoi kembalilah mendengar pula, titahkan mereka kembali ke tempatnya masing-masing, nanti aku bebaskan kau dari totokanku ini. Hosek menganggup ia tahu ia cuma harus menurut perintah. Di dalam hati, ia sangat panas dan penasaran ia cuma bangsa memerintah, tak pernah diancam lain orang. Diam-diam ia lalu berkata dalam hati kecilnya. Selama satu hari aku masih hidup di dalam dunia, akan aku hukum mati pada kamu sampai sembilan tingkat anakmu. Benar tak lama, kelima pengawal tadi sudah kembali, untuk melaporkan yang suami istri Limban Cun sudah dimerdekakan dan diserahkan pada gadisnya, bahwa mereka semua sudah bebas. Bagus Hosek mengangguk. Kamu kembalilah ke tempat kamu. Kelima pengawal itu melengap. Mereka melihat wajah tuannya tetap tak wajar. Tapi mereka tidak berani banyak omong, terpaksa mereka meloyor pergi. Sekeluarnya dia dari kamar Tiong Hoa pun keluar dari tempat sembunyi. Dengan sebatlah menotok si pangeran, hingga tubuh orang jatuh rebah di atas pembaringannya dengan semaput. Dengan sebat ia membuka baju dan sepatunya, tubuh itu terus dikerebongi. Selesai itu dia memadamkan api lalu ia meninggalkan kamar dan lauteng. Selagi Fajar mendatangi rembulan tinggal sisanya saja. Angin pagi sudah mulai bertiup membuat cabang-cabang yang licep pada bergerak-gerak. Ketika itu jamban Low Kaukia, atau Marco Polo Bridge, melintang tegak di tengah-tengah sungai Bengteng, nampak mirip seekor ular besar, tak bergerak tak berkutik. Masih sunyi waktu itu tempo mendadak terlibat dari tepian satu tubuh kecil lompat ke atas jambatan itu untuk berlari-lari pesat menuju ke kota kecamatan Wanpeng. Dialah Li Tiong Hoa. Pintu kota masih belum dibuka, maka itu dia melompati tembok. Dia menuju ke Wanpeng untuk menyatroni rombongan Tian Chiat Sin Kun di Hotel Kit Chiang. Hanya sekarang gak menyamar sebagai seorang tua. Tiba di hotel dia masuk dari belakang dengan melompati tembok pekarangan terus dia mencari kamarnya Tian Chiat Sin Kun. Setelah berhasil dia lompat keluar pula. Sekarang dia pergi ke depan guna berjalan dengan wajar menghampirkan pintu. Dia berjalan terus masuk ke dalam pekarangan. Seorang jongos melihat datangnya seorang tetamu tua, lalekas menyambut. Apakah ada kamar yang bersih? Tanya Tian Hoa Seraya membuka matanya. Pernah aku bermalam di sini, aku menyukai sebuah kamar yang sunyi, apakah kamar itu kosong? Tadi malam semua kamar sudah penuh, sahut si jongos, yang tertawa manis, hanya baru-baru ini, kamar. Mana itu yang dipakai oleh Tuan? Maaf, Tuan, kau sungguh asing bagiku. Kapan Tuan pernah singgah di sini? Tiong Hoa bersenyum tawar. Banyak omong bentaknya lah berjalan terus masuk ke dalam hotel, lah bertindak cepat seperti juga hotel itu dikenal baik olehnya. Si jongos mengikut dengan terheran-heran. Tiong Hoa pergi ke ruang dalam di mana di empat penjuru terlihat kamar-kamar lah memandang keseputarnya hanya sejenak terus lah menghampirkan sebuah kamar sebelah timur. Ia berhenti di depan pintu. Baru-baru ini aku menyewa kamar ini katanya sambil terus lah menolak daun pintu kamar itu, kelihatannya ia hendak terus saja memasukinya. Si jongos heran, dia menghadang di muka pintu. Kamar ini ada isinya katanya tertawa suaranya perlahan penyewanya masih belum bangun. Baiklah, sebentar setelah dia pergi kamar ini akan aku sediakan untuk tuan maaf. Maaf, Tiong Hoa mendelik. Kau banguni dia dan suruh dia pergi, beres bukan katanya keraslah merogoh keluar sepotong emas seharga 20 tahil perak sambil menyerahkan uang itu, lah kata, jumlah ini cukup toh. Aku paling suka tidur pagi-pagi kau usir dia pergi ini present untukmu. Matanya si jongos silau. Langit sudah mulai terang, uang emas itu bekilauan. Dia mengawasi tajam, lantas dia mengangkat kedua tangannya. Ini, katanya ragu-ragu. Walaupun tuan memberikan lebih banyak pula, aku tidak dapat menerima. Semua tuan-tuan yang datang pada kami adalah malaikat-malaikat harta. Maaf. Ini, ini apa, bentak Tiong Hoa. Beginilah tabiatku. Aku mau apa yang aku mau. Aku mau ini kamar, tidak bisa lain. Suara berbisik itu membuat sadar pada Chiat Xin Kun serta kawan-kawannya yang mengambil kamar lainnya. Tadinya mereka menyangka keributan biasa saja, tak niat mereka keluar untuk melihatnya, tapi setelah mendengar suara orang yang terakhir, Tian Chiat menyangka orang sengaja mencari gara-gara terhadapnya. Dia menjadi mendongkol maka dia lompat bangun dan membuka pintu dengan kaget. Dia masih sempat melihat si orang tua bersikap bengis pada si Jongos yang sebaliknya menjadi serba salah. Li Yau Kuan mengawasi tajam pada Tiong Hoa. Kenapa kamu bikin ribut di sini mengganggu tidur? Orang dia menegur. Si Jongos tak dapat membuka mulutnya. Tapi Tiong Hoa kata tawar, aku si orang tua menghendaki kau suka menyerahkan, kamarmu, lain tidak. Sepasang alis Tian Chiat terbangun, kedua matanya bersinar bengis. Hanya selintasanlah lantas bersikap dinginlah tertawa dan tanya, apakah kau itu cuma sebab menyukai kamar ini atau karena ada lain maksudmu? Tiong Hoa mencari alasan rewel, supayalah dapat membunuh orang di depannya ini, siapa tahu orang cerdik sekali dan licik. Tapi ia menjawab, bagus kau pandai melihat gelagat aku si orang tua menghendaki kamarmu ini, tak ada maksud lain jikalau kau mau mengalah, nah lekaslah keluar. Tian Chit Sin Kun menduga pasti orang lagi mencari gara-gara lah mendengkol. Di samping itu dia percaya orang mempunyai andalan lahiran untuk orang tua itu yang nampak wajar seperti orang tua yang kebanyakan biar bagaimana dia mau bersikap hati-hati. Ketika itu muncul seorang ketamu usia 30 lebih, mukanya kuning dan jidat kirinya bertapak bekas bacokan. Dia gusar sebab dia lantas menegus ketus, siapa kau care bagaimana kau berani kurang ajar dihadapan Lilo Ociampu E. Apakah kau mau cari mampusmu? Tanda petik. Tiong Hoa tertawa. Apa men Lilo Ociampu E Lilo Ociampu E? Dia membentak. Aku tak mengerti laginya orang tidak minta kau lah yang menyerahkan kamarmu. Perlu apa kau campur mulut? Belum habis suara Tiong Hoa, tangannya orang itu sudah melayang. Dia menyerang hebat. Tiong Hoa berkelit ke kiri, kedua tangannya segera diangkat, tangan kanannya, dengan dua jeriji, menotok ke jalan darah kioktai orang itu, dan tangan kirinya, menekan ke jalan darah cie yang dipunggung. Hanya satu kali saja orang itu mengasih dengar seruan tertahan, dia membuka mulutnya untuk memuntahkan darah, dan tubuhnya turut roboh terkulai. Dia telah putus nadinya dan jiwanya melayang pergi. Jongos kaget, dia lari keluar dengan muka pucat pasi. Tian Chiat Sin Kun kaget sekali ia percaya orang tua itu datang untuk mencari gara-gara belaka. Tapi lah masih hendak menanya tegas. Sebaliknya Tiong Hoa tak. Bekerja ke palang tanggung. Itu waktu munculah kawan-kawannya Tian Chiat Sin Kun, mereka lantas diserang hingga enam di antaranya roboh sebelum mereka sempat berdaya. Orang Shili kau mesti mengerti kata Tiong Hoa yang tertawa dingin. Sekarang ini pembesar tentara di sini Kiu Seng Long Nia, telah mendapat tahu kamu hendak melakukan perbuatan jahat. Maka itu aku diberi tugas untuk menangkap dan menghukum setempat kepada kamu, kau. Lio Hoa tidak menanti orang bicara habis. Dia pun tidak pikir pula buat minta keterangan. Mendadaklah lompat mundur, buat lari keluar, untuk kabur dengan melompati tembok pekarangan. Tiong Hoa melihat orang hendak kabur tanpa membuang apa-apa lah lompat menyusul. Ia dapat bergerak lebih sebat, tangannya juga dapat melar. Maka Tian Chiat Sin Kun kena disambar, tubuhnya ditarik pulang dan jalan darahnya, jalan darah Kiok Tsai tercengkeram dalam dengan lima jeriji tangan. Walaupun dia seorang, Lio Hoa Antoh merasakan sangat sakit hingga dia tak dapat bertahan, dan dia mengasih dengar suara kesakitan, ingin damerontah, maka dia mengerahkan seluruh tenaganya. Dia menggertak gigi dia gerakan tangannya. Tapi Tiong Hoa menariknya demikian keras, tidak ampun lagi sebelah lengannya copot. Tetapi ini menolong kepadanya, dia dapat lolos dan bisa lari terus melewati tembok pekarangan di mana dia menghilang. Tiong Hoa menaruh kaki di tanah, lama lengat. Hantu tua itu benar-benar licik, pikirnya, dia dapat kabur dengan meloloskan lengannya. Ia lemparkan lengan itu, ia pun lompat keluar untuk menyusul. Tiba di luar kotawan pengia kehilangan bekas-bekas tanda darah. Karena itu, ia kembali dengan tak gembira. Sementara itu di dalam kota reja orang menjadi gempar. Katanya Pangeran Hosek mendapat penyakit tidur dan tabib-tabib tak berdaya menolongnya. Berbareng dengan itu, katanya Pangeran kehilangan belasan pengawalnya, entah sekalian Hoa Wilia itu kabur karena ketakutan dituduh sudah mencelakai tuannya atau sebab ketakutan sendiri, inilah cerita pelbagai penduduk kota. Tidak ada orang yang ketahui jelas duduknya peristiwa itu kecuali Li Tiong Hoa dan Li Yong Hoi Giok serta Lin Ban Chun istri dan anaknya. Totokannya Tiong Hoa itu tak ada orang yang dapat bade atau bebaskan. Tempo Tiong Hoa sudah kembali ke rumahnya, ia lantas duduk menyendiri di dalam pasebannya yang kecil mungil. Disinilah dapat menenangkan segala apa. Maka ingatlahlah akan satu hal. Kenapa di dalam hotel kit yang diwampeng itu aku tidak melihat tong ditui katanya seorang diri. Dia sangat cerdik, dia dapat menerka akal muslihat kita mengenai kematiannya Bo Singan, sekarang gak menghilang, tentunya dia kabur, inilah berbahaya, di belakang hari dia dapat menjadi biang bencana. Ah, aku mesti pergi sendiri ke kantan. Tak lama Tiong Hoa berpikir, lantas ia lompat nyeplos di jendela, untuk terus lari pergi. Di jalan besar antara Haosi dan Hontan terlihat sebuah kereta yang dikasih jalan perlahan-lahan, yang ditarik tiga ekor keledai pilihan suara tindakan kakinya keledai-keledai itu tegas terdengar. Di atas kereta duduk berbaris lima orang yang mengenakan baju panjang warna hitam, orang-orangnya sendiri beroman bengis, semua matanya tajam. Mereka itu beromong-omong satu dengan lain. Di dalam kereta berduduk seorang tua yang romannya jelek dan menakuti, matanya yang merah bersinar keren. Muka dia hampir ditutup dengan berwok ubanan, mulutnya lebar giginya tongkos. Tubuhnya pun besar dan gemuk, bajunya yang hitam, panjang sampai didengkul. Di samping dia ada sebuah peti kayu, yang ditutup rapat, cuma ada lubang anginnya sebesar kacang kedeli. Tengah berjalan itu, tiba-tiba si orang tua dengan romannya aneh itu menanya, kau jin jalanan ini nampaknya tenang sekali. Apakah tadi kau tidak melihat orang atau orang-orang yang romannya mencurigai? Aku situa kuatir usaha kita ini bocor. Kalau dugaanku benar, mungkin siau hiap akan menampak kepusingan. Orang yang dipanggil kau jin, satu di antara lima orang yang duduk di luar, sudah lantas menjawab, Tak usah tongkai buat khawatir. Memang benar di tengah jalan kita berpapasan dengan orang-orang kangkong. Tetapi mereka pasti tak tahu apa yang kita kerjakan siau hiap cerdik. Aku percaya dia tidak bakal menemui kesulitan. Penumpang-penumpang kereta itu Yayah Kuai Bin Jin Hem Song Kiai serta Tiong Tiao Gaomo, lima hantu dari Tiong Tiao, Yang lagi membuat perjalanan dengan dandanan penyamaran mereka tidak mau menarik perhatian umum. Di dalam peti kayu itu rebah mangsa mereka, Bo Singan yang tengah diangkut pergi. Kamu berlima duduk di luar sebenarnya kamu terlalu menyolok mata, berkata pula Song Kiai yang batuk-batuk. Nama Tiong Tiao Gaomo sudah terlalu tersohor, wajah kamu sendiri telah banyak yang kenal, Sekarang kamu menjadi kusir-kusir mana kamu tak mendatangkan kecurigaan orang? Kou Jin, si hantu pertama, tertawa. Tong Kuei terlalu hati-hati katanya. Dulu hari. Siapakah yang Tong Kuei buat takut? Inilah bukannya aku selorang tua takut, Song Kuei menerangkan aku hanya berkhawatir yang pesan Siap Hiap nanti kena tersiasiakan musuh-musuh kita dahulu hari banyak sekali, Ya terlalu banyak maka aku khawatir di tengah jalan ini kita nanti menemui satu atau lebih di antaranya. Kita bakal lekas tiba di hantan, Meski begitu, aku harap Siap Hiap lekas menyusul kita, Dengan begitu barulah aku si tua dapat melapangkan dadaku yang sesak ini. Kelima hantu berdiam, mereka cuma mengayun cambuk mereka, membuat ketiga keledai berlari-lari. Maka itu, lebih tengahlah tindakan kaki binatang-binatang itu. Belum terlalu jauh, mendadak terdengar berisiknya tindakan beberapa ekor kuda yang datang dari belakang. Tiong Tiong Gau Mo dapat dengar itu hati mereka berdenyut sendirinya. Dengan lekas suara di belakang itu datang dekat, lalu melewati kereta keledai itu. Itulah enam penunggang kuda yang men mengaburkan kudanya. Selagi melewati mereka itu berpaling, mengawasi kelima hantu. Satu di antaranya membuka mulutnya berkata nyaring, Tiong Tiong Gau Mo belum suara berhenti, mereka itu sudah lewat. Jauh beberapa puluh tindak. Parasnya kelima hantu berubah. Orang-orang macam apa tanya Song Kie? Kita tidak dapat melihat tegas, sahut Kou Jin kalau tidak salah merekalah kawanan Kurchachi yang dulu hari berpura-pura menjadi orang-orang dengan baik hati. Mendengar demikian, Song Kie kata keras, Kita mesti lekas tiba di hantan aku khawatir nanti terjadi sesuatu di tengah jalan ini. Kelima hantu menurut, mereka membentak-bentak ketiga keledai, yang lantas lari keras, hingga roda-roda kereta menggelinding gencar, hingga debu menjadi mengepul naik tinggi. Song Kie nongol keluar tendala nampak masgul. Kalau sebentar kita tiba di mulut penyeberangan lho. Ha-ho-ho, mesannya, kita ambil jalan cabang yang sebelah kanan, kapan kita sampai di Kulilho Kok Sian Sie? Di sana kita singgah untuk berlindung sebentar. Tiong-tiong-go moheran mendengar suara orang demikian sungguh-sungguh, mereka saling memandang. Bong Kie, tanya Kou Jin, apakah kau menduga kepada suatu pihak atau orang yang lihai? Kou I Bin Jin Hem, si manusia beruang bermuka aneh, mengerutkan alisnya yang tebal. Aku si tua ingat pada kejadian 20 tahun yang lampau, sahutnya. Tapi sekarang tak sempat aku menutur peristiwa itu. Kou Xin, pergi kau lekas kembali, untuk memapaki Xiao Hiap. Aku percaya Xiao Hiap akan sudah menyusul kita. Kau ajak dia langsung ke Kok Sian Sie. Kousin, hantu yang termuda, menurut. Kebetulan mereka lewat di bawah pohon J yang banyak cabangnya, makalah turun dari kereta tanpa lompat ke bawah hanya dengan menjamret secabang pohon lah menunggu sampai kereta sudah lewat beberapa puluh tombak, barulah merambat akan turun dari pohon itu yang tumbuh di tepi jalaan di ladang gandum. Tidak ayah lagi ia mengambil jalan besar untuk lari balik ke arah kota raja. Kereta sendiri berlari-lari terus sampai maghrib. Keempat hantu merambat senjatanya masing-masing. Mereka terpengaruhkan oleh sikap luar biasa dari Song Kie. Tak biasanya pemimpin itu bersikap seperti orang dengan yali kecil itu. Mereka pun tahu percuma mereka membujuki. Mau atau tidak mereka mesti siap sedia. Mereka jadi mau percaya di sebelah depan bakal ada musuh yang tangguh. Seng kereta berjalan terus, demikian pula Seng waktu. Sekarang ini si putri malah mulai mengintai di balik awan langit gelap angin bertiup keras. Masih kereta berjalan terus. Lagi beberapa saat, kereta sudah sampai di jalanan yang sukar, selat dengan di kiri dan kanan samping yang tinggi 2-30 kaki. Lebarnya selat cuma 4 atau 5 tombak. Keempat hantu mengetahui baik, itulah tempat yang bagus letaknya. Andai kata orang jahat hendak turun tangan maka di situ mereka hendak melarikan keras kereta mereka. Justeru itu dari atas teranjakan jurang mereka mendengar suara nyaring, tahan kereta kamu. Suara itu disusul dengan beberapa puluh kali suara nyaring serta cahaya berkeredepan turun menyambar. Keempat hantu sudah lantas menahan tali kendali. Ketiga keledai mesti menghentikan kaki mereka dengan mendadak mereka sampai seperti berdiri dengan kedua kaki belakangnya masing-masing serta kepala terangkat tinggi lewat 2 tombak baru roda-roda kereta berdiam berputar. Keempat hantu berputar senjata mereka, meruntunkan puluhan sinar berkeredepan itu, ialah pelbagai senjata rahasia. Beberapa buah senjata mengenai tenda, tetapi Song Kye tak muncul karenanya. Dengan lekas terlihat beberapa orang berlari-lari turun, setibanya di bawah mereka mengambil sikap mengurung kereta. To Amo Kou Jin tertawa lebar, la terus berkata, sahabat-sahabat, kamu benar-benar tidak membuka lebar-lebar metu kamu kira bagaimana kamu dapat datang menyambut kepada kami persaudaraan Kou. Apakah kamu tidak mencari keterangan dahulu bahwa kami biasa dahar apa? Di depan To Amo, hantu kepala dari Tiong Tiau, sudah lantas muncul seorang jangkung kurus yang matanya tajam. Dia juga tertawa lebar, sembari tertawa dia menjawab, kami bukannya begal kami hanya datang mencari Tong Kye, kamu Kou Loosu, silahkan kau minta Song Tong Kye keluar menemui kami. Kou Jin tertawa terus. Sahabat, mohon tanya si dan namamu yang mulia katalah. Pula aku ingin ketahui kau dengan Tong Kye, kami ada bermusuh atau tidak. Si jangkung kurus itu bersenyum. Maaf aku siyok, sahabatnya. Akulah ketua muda dari Hoa Yangpang yang dunia Kang O menyebutnya Poan Koan Pityo Cong Kye. Aku tidak bermusuh dengan Tong Kye, kamu Kou Loosu tetapi kami diundang untuk membantu pihak pengundang itu. Sekarang kami datang untuk mengundang Tong Kye, kamu membuat pertemuan di satu tempat lain dengan dia itu. Yo Loosu, siasatmu ini kurang sempurna kata Kou Jin tertawa-tawar. Siapa pengundang itu? Kenapa dia mengutusmu bukankah lebih benar kamu tengah mengarah mustika di atas kereta kami? Mukanya Yo Chong Kye menjadi merah. Lantas saja menarik sepasang senjatanya yang ia geblokan di punggungnya. Kou Loosu, dia berkata. Kabarnya kamu telengas sekali, jikalau kamu bekerja biasa kamu tidak meninggalkan saksi hidup hingga kejahatanmu bertumpuk tinggi bagai bukit, maka itu, biarnya aku bukan lagi bekerja untuk pengundang itu, aku juga hendak bekerja untuk peri keadilan rimba persilatan. Kou Jin habis sabarnya, dalam murkanya ia menggeraki pedangnya dari kiri ke kanan, hingga sinarnya mencorong, menyusul mana, tangan kirinya menyambar pundak orang. Tak kecewa Yo Tong Kye menjadi ketua muda Hoa Yangpang. Dia dapat bergerak dengan gesit sekali. Dia bergerak ke kiri berkelit dari sambaran tangan kiri lawan. Dengan poan keampit, senjatanya mirip pala tulis, lah menekan pedang lawan itu. Kemudian dengan sangat cepat tangan kirinya menotok ke jalan darah di dada Kou Jin. Itulah gerakan jeriji tangan yang merupakan naga hitam mengambil mutiara Ouliong Temko. Kou Jin menangkis dengan tebasan pedang yang ditarik pulang, setelah itulah menyerang pula beruntun sampai tiga kali. Dengan begitu bertarunglah mereka. Selagi Kou Jin bertempur itu, tiga saudara lainnya juga sudah ada yang serbu, tiga di antaranya musuh berlompat maju. Hanya ketika mendekati kereta mendadak dari dalam kereta ada tiga senjata rahasia yang berkeredat menyambar keluar. Seorang musuh tak keburu kelit, pahanya kena terhajar. Dia berteriak dan roboh terjengkang, pahanya itu mengeluarkan darah. Karena itu dua yang lainnya lompat ke samping lantas mereka menolongi kawan mereka yang terluka itu. Senjata rahasia itu lelah sebatang piau besi. Melihat itu mereka terkejut, agak mereka heran mereka menduga di dalam kereta itu ada bersembunyi Kou Ae Bin Jin Hem Song Kye. Tetapi senjata rahasia si biruang aneh ialah pakutian longteng. Bukannya piau semacam itu, piau biasa saja. Mereka tak tahu, setelah ditolong Tiong Ho Ae. Song Kye mau mengubah kerah hidupnya, dia menyimpan goloknya, dia tak lagi memakai pakunya yang kesohor itu. Sekarang dia datang membantu Tiong Ho Ae, dia membekal pakunya, tetapi yang dia pakai ialah piau biasa. Tanpa sangat perlu, tak sudi dia pakai pula pakunya itu. Pula Song Kye berlaku sabar luar biasa. Tak sudi dia keluar dari keretanya, dia khawatir, asal dia keluar, nanti ada musuh mendatangi keretanya, guna mengganggu tubuhnya Bou Xin Gan. Dan musuh itu, yang repot menolongi kawannya, tak segera maju pula sekarang ini rembulan sangat terang. Selagi pertempuran berlangsung, dari atas curang terdengar teriakan tahan. Semua orang lantas pada mundur sendirinya. Setelah itu dari atas itu terdengar pula suara tadi yang nyaring, Si Luman Tua de Song, kalau kau benar sahabat baik, kau mesti muncul menemui kawan lamamu. Mengapa sebaliknya kau terus sembunyi saja di dalam kereta? King Lo O Su, selamat bertemu menjawab Song Kye sambil tertawa nyaring. 20 tahun sudah lewat, aku si orang Shisong menyangka kau telah lama mati siapanya na kau sebenarnya masih ada dalam dunia yang fana ini. Sungguh inilah di luar dugaan memang perhitungan kita harus dibereskan, hanyalah kalau kita masih bertempur di tengah jalan seperti ini, kelihatannya perbuatan itu perbuatan dari pandangan cupat. Orang di atas curang itu tertawa. Dia kata, Memang sebenarnya aku memikir sekarang ini membuat perhitungan denganmu. Aku merencanakannya di akhir tahun ini di waktu mana aku hendak mendatangi gedungmu, tetapi secara sangat kebetulan, aku bertemu kau di sini, maka aku jadi ingat, daripada memilih lain hari lebih baik kita, menetapkan saja hari ini. Song Kye menelat orang. Dia pun tertawa. Aku sudah menduga kau tentu telah mengundang orang-orang lihai buat membantumu membinasakan aku, katanya. Maka baiklah, bersedia aku melayani kau, asal saja kau setuju denganku. Kita pergi ke Kulilho Koksian Sledilak BOO sana, di sana tak seperti di sini, di sini kita mudah menarik perhatiannya pembesar negeri. Suara di atas itu menjawab cepat. Baik, beginilah kepastian kita. Aku si orang Shiki yang tidak khawatir kau nanti lari terbang ke langit. Nah sebentar jam 4, kita bertemu pula di depan Hokkok Siye. Yo Chong Kye lantas menyerukan kawan-kawannya, maka itu terlihatlah enam orang lari berangkat menuju ke hontan yang satu lagi dengan memperpayang si Luka mengikuti enam orang itu. Berhentilah pertempuran itu. Dalam kesunyian terdengar suaranya Song Kye dari dalam kereta berkata. Kamu naiklah ke kereta mari kita melanjuti perjalanan kita. Kou Jin berempat yang mengawasi musuh berlalu, lantas lompat naik ke atas kereta. Tong Kye, kenapa kita tidak bereskan saja yang tiga lagi latihan. Di atas curang masih ada bersembunyi orang-orang yang lihai, Song Kye menjawab. Kita berjumlah lebih sedikit. Kita harus dapat menggunai saat juga coba tidak malang dengan peti ini. Aku pun bukannya si manusia takut mati sudah. Tak usah kau banyak tanya lagi, cuma menambah pusing. Cuaca baru saja menjadi gelap dan seng rembulan sudah mulai muncul. Di saat itu di tengah jalan besar nampak seorang kabur dengan kudanya, cepatnya luar biasa. Dialah Li Tiong Hoa. Sekeluarnya dari gedungnya, dia pergi ke tempat penyewa keledai dan kuda, lah memilih seekor kuda dengan apa dia lekas-lekas meninggalkan Yan Hya Kota Raja. Kebetulan kuda itu jempol, bisa kabur sekuat-kuatnya. Terpisah kira satu li dari Tiong Hoa ini, di belakangnya itu kabur seorang penunggang kuda lainnya. Dia ini seorang nona yang cantik, yang rambutnya pun bagus, ditutup dengan sapu tangan sulam. Dia menunggang kuda istimewa, yang larinya pesat dan tetap maka itu nampaknya lekas sekali. Tiong Hoa bakal dia dicandak. Si anak muda mendengar suara kaki kuda mendatangi itu ia heran saking curiga, Ia lantas kata dalam hatinya, mungkinkah rahasia telah bocor, lah lantas menoleh ke belakang. Tak dapatlah melihat tegas, penunggang kuda di belakang itu mendekam atas punggung kuda. Karena itu, lah lantas menahan les kudanya. Ketika penunggang kuda itu tiba dengan cepat, ia terus menyambut dengan satu pukulan udara kosong. Penunggang kuda itu rupanya memasang mata, melihat dirinya diserang, dia kaget hingga dia berteriak. Nyaring, tubuhnya berlompat dari atas kudanya. Kuda itu sendiri berjingkrak sambil meringkik keras. Tiong Hoa terkejut akan mendengar teriakan seorang wanita. Dengan lantas ia mengawasi. Kembalilah menjadi haran. Wanita itu, yang telah berkelit ke samping berdiri jauhnya satu tombak dari ia ialah Nona Lim Ginpeng yang diketemukan di dalam istana Pangeran Hosekla menjadi mengerutkan alis. Nona Lim tegurnya, kenapa kau datang kemari? Bagaimana dengan ayah dan ibumu? Nona itu tersenyum. Aku telah mendapatkan tempat di mana aku dapat menyembunyikan ayah dan ibuku itu. Dia menyaut. Oleh karena aku menguatirkan keselamatan kau. Kongcu aku sudah lantas kembali ke istana untuk menantikan kau. Aku melihat kau pula ke gedung siang siye, baru hatiku lega. Sekarang ini di dalam kota ramai tersiar cerita burung di antaranya ada fitnah bahwa Kongcu telah meracuni Pangeran Hosek. Tiong Hoa terkejut juga. Siapakah penyiar fitnah itu? Tanda tanya ia tanya. Dialah Liu Chee Kiam Yong Tian Hui gula-gulanya mau bun eng, sahut Nona Lim. Dia juga menempatkan diri di dalam istana Hosek. Entah kenapa mereka kedua kekasih bentruk. Biar bagaimana, yang Tian Hui masih mencintai bun eng, maka dia bingung ketika dia mendapat tahu bun eng lenyap. Lantas dia menduga bun eng terbinasa di tangan Kongcu. Begitulah ia menyiarkan kabar anginnya itu. Tiong Hoa mengawasi tajam Nona itu ia heran kenapa si Nona mengetahui hal itu demikian jelas. Gin Peng dapat menduga kesangsian si anak muda, makalah berkata pula, Dengan sungguh-sungguh, aku dengan bun eng pernah saudara-saudara seperguruan, maka aku ketahui jelas tentang dia. Selama di Kun Beng, bun eng dan Yang Tian Hui telah melihat kau, Kongcu. Si anak muda mengangguk. Aku mengerti sudah, katanya. Aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada kau, Nona, untuk penjelasan kau ini. Sekarang silahkan Nona pulang, supaya kau tidak membocorkan rahasia diri kamu. Nona itu mengawasi tajam, sinar matanya sayup, sayup, dia nampak masgul dan penasaran. Aku melihat Yang Tian Hui mundar mandir di sekitar gedungmu Kongcu, La berkata pula, perlahan, nadanya berduka. Atas itu aku lantas pergi pada Liong Tai Jin untuk memberikan kisikan. Dengan Liong Tai Jin bersiap-siap membekuk Yang Tian Hui guna menutup mulutnya. Dari tempatnya Liong Tai Jin, aku segera kembali ke gedung Kongcu, kebetulan aku melihat Kongcu berlalu, aku lantas menyusui, terus sampai di sini. Baiklah Kongcu ketahui, datangku ini atas titahnya ayah dan ibuku, tak dapat aku membantah titah orang tuaku itu. Tiong Hoa menjadi masgul ia serba salah. Sukar untuknya menampik. Tapi ia cerdik, cepatlah mendapat pikiran. Ada satu urusan sangat penting yang memaksa aku mesti pergi ke hontan katanya. Walaupun demikian, di dalam tempo dua atau tiga hari, pasti aku akan pulang ke kota raja. Maka itu sekarang baik Nona lekas pulang. Lebih baik Nona pergi kepada Lang Tai Jin untuk membantui membekuk Yang Tian Hui. Aku minta ini padamu, Nona, dapatkah kau meluluskannya? Hati Gin Peng berceka tiap tahu sebenarnya lah ditampik. Saking berduka, air matanya lantas melele turun karena itulah tidak lantas cepat-cepat menjawab. Ketika itu satu bayangan terlihat berlari-lari mendatangi dari arah Ihon Tan, gerakannya sangat gest, dengan lantas dia sudah sampai. Tiong Hoa melihat bayangan itu, lah memutar tubuhnya untuk mengambut ia mengulur tangan keranya. Aku. Li Xiao Hiap orang itu berseru sambil dia berkelit. Aku Kou Xin. Tiong Hoa segera menarik pulang tangannya, ia terkejut. Ia mengawasi tajam kepada hantu kelima dari Tong Tiao. Kau Xin sudah lantas berkata pula, Siaw Hiap ada terjadi ancaman bahaya di tengah jalan Tong Ke E. Kami telah bertemu dengan musuhnya oleh karena Tong Ke E. Kuatir nanti terbit kegagalan dia menitahkan aku lekas balik buat mencari Siaw Hiap. Siaw Hiap diminta lekas pergi ke Lok Ha Oh Hulu, ke Kewilho Kok Selensie. Tiong Hoa terkejut, tetapilah menjadi bingung, bahkanlah tahu bagaimana harus bertindak. Kita berangkat katanya nyaring. Kau Xin pun mengerti, tanpa mengatakan apa-apa lagi lah memutar tubuhnya buat lari balik. Tiong Hoa lompat turun dari kudanya untuk ditinggalkan ia menyusul Kau Xin dengan berlari-lari. Gin pengbingung menyaksikan itu, ia mengertak gigila lekas mengambil keputusan, maka ia lari pada kudanya, ia lompat naik, lantas ia ke perak binatang itu, buat dikasih lari terbang menyusul. Pada kira jam 3, tengah rembulan per mai sekali, Tiong Hoa bertiga telah tiba di penyeberangan sungai Lok Ha Oh. Dari situ mereka berlari-lari terus ke arah kanan di situ ada banyak pohon, Gin peng turun dari kudanya dan menambatnya, dengan jalan kaki, lah mengikuti terus si arak muda dan si hantu dari Tiong Tiau. Belum jauh mereka berlari-lari, di dalam rimba itu mereka dipegat oleh 3 orang, yang muncul secara tiba-tiba. Dengan berdiri berbaris 3 orang itu menghadang. Yang satu lantas saja berkata, Sam Wee, tahan di depan sana ada ancaman bencana. Jikalau tidak ada perlunya, silahkan Sam Wee balik kembali. Tiong Hoa sudah lantas memandang tajam, ia melihat orang berpakaian serupalah juga melihat air muka orang bukan seperti orang-orang sesatlah menduga kepada kawan-kawan atau pembantu dari musuhnya Song Kiai lah memberi hormat pada mereka itu. Terima kasih atas nasihat kamu bertiga, ia kata ramah. Tapi kami mempunyai urusan penting, kami mesti melakukan perjalanan cepat, maka itu maaflah, tidak dapat kami menurut nasihat Tuan Tuan, orang itu mengawasi tajam. Tuan hendak pergi kemana dia tanya. Sulit buat Tiong Hoa menjawab. Tak dapat ia mendusta. Lim Gin Peng lantas maju ke muka dia kata pada si anak muda, Siao Hiap silahkan berjalan terlebih dulu, nanti nonamu melayani tiga orang ini. Tiong Hoa mesti mengambil keputusan cepat. Ia menerima baik kata-kata si nona, maka dengan menarik tangannya Kousin, ia berlompat melewati penghadang itu. Gin Peng sendiri sudah lantas mengeluarkan senjatanya yang berupa Gio Keng alat musik Kemala, dengan tangan kirinya dia memegang, menampar, dengan tangan kanannya ia lantas mementil dengan dua buah jerijinya. Maka di situ terdengar suara menggentrung berulang-ulang. Ketiga penghadang itu terkejut. Mendadak saja mereka merasa pikiran mereka kacau, kepala mereka pusing, meti mereka berkunang. Ketika itu darah mereka pun bergolak tidak ampun lagi ketiganya roboh terkulai tak berkutik pula. Nonalim tertawa, ia terus lari meninggalkannya, bagaikan terbang, ia menyusul Tiong Hoa dan Kousin. Sementara itu rombongannya Song Kiai sudah tiba di depan kuil Hokka Sian Sie. Keempat hantu segera lompat turun dari kereta. Song Kiai pun mengikut untuk membuka tenda. Kuil di depan itu tinggi dan besar, temboknya berwarna merah, mukanya hadap ke sungai Lokhao di mana Seng Putri malam lagi berkaca di permukaan air kali yang jernih sekali. Di muka kuil juga ada banyak pohonnya pohon syong dan pek. Tempat sunyi, cocok untuk peristirahatan tapi mengawasi pemandangan di sekitarnya itu. Song Kiai mengelah nafas dan kata, kelihatannya aku Song Kiai, aku bakal kehilangan jiwaku di sini. Keempat hantu terperanjat. Mereka mengawasi, terus mereka saling memandang. Segera itu dari dalam kuil terlihat munculnya serombongan dari belasan orang. Perlahan tindakan mereka ini orang yang jalan di depannya lah seorang dengan tubuh jangkung dan besar, yang sedikit bungkuk. Dia mempunyai sepasang merah yang sangat tajam dan bengis. Tanpa merasa paras Song Kiai berubah dan darahnya pun bergolak. Bab 1. Orang jangkung dan rada bungkuk itu mengawasi seorang usia pertengahan di sisinya, habis itu ia menoleh pula untuk memandang ke arah kereta. Selama itu sinar metu dia memain. Song Kiai melihat sinar metu orang itu hatinya berderbar, ia heran sekali inilah orang yang pernah menempuh badai dan gelombang. Toh malam ini di detik ini ia merasakan nyalinya menjadi ciut, ia heran kenapa sulit untuknya menenangkan diri. Ia tahu baik apa sebabnya kegentaran itu. Iyalah tanggung jawabnya yang berat sekali, ia mesti melindungi tubuh bau singgan inilah untuk menjaga keselamatannya. Li Tiong Hoa ia tidak menyangka sama sekali, sesudah lewat 20 tahun, malam ini ia justru bertemu dengan musuh besarnya. Rupanya karena dulu aku telah melakukan terlalu banyak perbuatan tak pantas maka malam ini datang. Saat pembalasan atas diriku, pikirnya. Tapi Li Siow Hiap tulus lurus, dia bertindak untuk keadilan, mustahil dia tak dilindungi Tiong? Mungkinkah dia bakal gagal karena aku? Kalau begitu benar-benar Tiong tak adil. Dalam keadaan seperti itu, suram wajahnya Kuai Bin Jemhem ia mengharap-harap tubuh bau singgan tak terganggu, untuk itu ia rela umpama kata ia mesti hilang jiwa di situ. Si jangkung dan bungkuk itu mengawasi sekian lama ke arah kereta, akhirnya dia memecah kesunyian dengan tertawanya yang nyaring. Dia kata, selama Kiang Hiantei belum tiba di sini aku si orang tua tak dapat lancang bertindak atas namanya, karena itu justru kita lagi menganggur, tak ada kerjaan apa-apa. Loh Hiantei, mari kita menerka TKTK. TKTK cobalah bilang, apakah isinya kereta keledai itu hingga itu sampai demikian berharga mesti diantar sendiri oleh Song Lao Khoai, si siluman tua. Sung Kie mendongkol mendengar suara orang itu. Tak dapatlah menahan sabar. Eh, liau teko bungkuk, kau bicara kira-kira lah menegur. Kau telah mengenal kera kerjaku, kenapa kau ngoceh tidak keruan? Hati keempat hantu pun bercekat. Sekarang mereka ingat si jangkung dan bungkuk itu yalah Tuhiap Liao Buntian, si jago bungkuk, yang namanya sangat kesohor pada 30 tahun yang lampau, yang baik goloknya maupun tangan kosongnya, di jamannya itu sangat dimalui oleh dua-dua pihak jalan putih dan jalan hitam. Hanya aneh dia itu di saat namanya meningkat naik itu, mendadak dia melenyapkan diri, hingga ada kabar bahwa dia telah meninggal dunia. Sejak itu tak lagi orang menyebut-nyebutnya. Sampai belakangan orang ribut memuji Pau Lio Ket, dia masih tak terdengar sekali. Sungguh di luar dugaan, malam ini dia muncul di kubil hokok siang siang ini Liao Buntian tertawa, lagaknya angkuh. Kemudian ia mengangguk. Kau benar katanya. Tapi namaku tak salah, kereta itu aneh. Sung lo eko ai, kau toh tak salah omong, bukan? Tidak salah jawab Song Kie. Di dalam keretaku ini ada sebuah peti kayu, hanya isinya peti itu bukannya barang berharga yang langka. Liao Buntian tertawa pula. Jikalau bukan barang berharga yang langka, kenapa kau sampai begini mementingkannya? Dia tanya. Sung Kie Gusar tapi dia menyaut. Kau tahu orang rimba persilatan kenal baik budi dan permusuhan, dua-duanya itu harus dibalas dengan tepat. Dulu hari aku menerima budi orang, hendak aku membalasnya. Sekarang aku diminta melindungi peti kayu itu, sekalipun isi peti hanya air dingin aku mesti jaga supaya setetes juga air itu tak melas bocor. Huntian heran juga, hingga ia nampak melengak. Tidak ku sangka kau dapat ingat baik sekali budi. Dan permusuhan, katanya hingga kau menjadi seorang laki-laki sejati sungguh, aku si orang si Liao, mesti aku memberi hormat padamu hanya malam ini aku ada orang undangan Kiang Hiante yang memohon. Bantuanku, dari itu, apa juga soalmu, tak dapat kau minta apa-apa dari aku, tak dapat aku meluluskannya. Selagi Liao Buntian bicara itu, dalam rimba terlihat dua bayangan orang muncul, gerakannya gesit. Begitu mereka sampai di depan si bungkuk, yang satu berkata, Liao Tai Hiap jangan dengar rocahannya Song Lao Koai isinya peti kayu itu mesti mayat orang. Buntian heran, dia melengak. Sung Kia dan empat kawannya terkejut sampai air muka mereka merubah menjadi pias. Orang yang kedua berkata sambil bersenyum, saudara Liao, orang dengan siapa adikku ini dating ialah loo Subian Chiang Ong It Hui dari Tai Hang San yang sangat pintar dan cerdik, yang pandai sekali menerka sesuatu, terkaannya tepat seperti terkaan malaikat di alah orang yang adikmu paling hargakan. Liao Buntian lantas tertawa ia memberi hormat pada orang di depannya itu, yang ia terus pandang tajam. Satu nama yang sudah lama sekali aku dengar, katanya memuji. Kemudian ia menoleh kepada Song Kia untuk menanya, Sung Lao Koai, benarkah perkataannya Ong Loosu ini Song Kia dongak? Dia tertawa dingin. Jangan kata memangnya bukan, taruh kata benar, apakah bedanya dengan kata-kata kamu? Dia balik bertanya. Tetapi Ong Loosu, bagaimana kau dapat memilang demikian? Ong It Hui mengawasi tajam. Dari hidungnya terdengar suara mengejek. Apakah kau berani membuka petimu itu untuk kita semua? Lihat dia tanya. Kenapa aku tidak berani? Jawab Song Kiai berani lantas alis dan kumisnya pada bangun. Dalam gusarnya lah kata pula keras. Ong It Hui kau menuduh isi peti yalah mayat orang. Kalau begitu, kau tentu ketahui mayat itu mayat siapa. Sekarang di hadapan banyak orang gagah ini kau sebutlah. Mukanya Ong It Hui menjadi pucat. Ketika itu ia mendengar suara yang halus yang masuk ke dalam telinganya, kau membantu harimau mengganas. Kau si sakit jiwa. Diam-diam ia menoleh, untuk melihat siapa ia berbicara itu. Tiba-tiba, maka terdengarlah satu rentetan tertawa nyaring, disusul dengan kata-kata ini, buat apa kami bicarakan segala hal yang tak ada perlunya? Baiklah kita bicarakan urusan kita saja. Aku Kiang Hongpeng dengan Song Tong Kei sudah 20 tahun tak pernah bertemu, di luar dugaan di jalan hontan ini kita bertemu satu pada lain. Sung Kie sudah lantas mengasih dengar suaranya, Kiang Lo O Su, baiklah kau lantas jelaskan bagaimana caranya kita harus membereskan hutang lama kita. Di sisinya Ong It Hui ada seorang tua yang kurus, dia itu tertawa dan kata, di dalam rimba persilatan ada satu kera biasa yang paling sempurna, maka itu Song Tong Kei, kau sudah ketahui itu, kenapa kau menanyakannya lagi? Sung Kie tertawa pula. Kiang Lo O Su benar, sahutnya. Tetapi hendak aku menduga-duga dahulu apakah malam ini Kiang Lo O Su cuma menunjuk aku satu orang jikalau begitu, aku minta, supaya orang-orangku ini dapat naik kereta untuk berlalu dari sini. Sebelum Kiang Hongpeng menjawab, di belakangnya ada seorang tertawa dingin yang terus berkata dengan Jumawa, membasmi kejahatan mesti membasmi semuanya. Buat apa kau mainkan lidah di depan kita? Sung Kie tertawa, matanya mendelik. Jangan kau bertingkahlah membentak. Aku Sung Kie di sini cuma ada berlima, jikalau kami mesti mati di sini kau juga tak akan luput, tubuhmu bakal rebah melintang dengan berlepotan darah. Ini dia yang dibilang membunuh selaksa orang tetapi kerugiannya cuma 3.000 jiwa. Habis berkata, Kuai bin Jemhem segera memernahkan diri dengan dia terus diapit keempat hantu, bersedia untuk menyambut serbuan. Justeru itu dari dalam rimba terdengar tertawa yang nyaring halus, disusul dengan pertanyaan ini, musuh bermusuh, balas membalas, sampai kapankah itu akhirnya? Dan di sini tempat suci bersih dari Seng Buddha, di sini kamu menerbitkan onar hebat, bukankah itu suatu dosa? Berbareng dengan kata-kata itu cepat munculnya tiga orang, yalah Tiong Hoa bersama Lin Gin Peng dan Kou Sin. Kiang Hoa Teng mengawasi Li Tiong Hoa, dia terkejut, di dalam hatinya dia kata, aku telah memasang pelbagai perintang dan semuanya orang-orang pilihan, kenapa mereka ini dapat tiba di sini secara begini. Merdeka? Mungkinkah semua orangku itu sudah menemui kecelakaan? Juga Bian Chiang Ong Ithui dari Tai Heng San kaget bukan main hingga mukanya menjadi pucat pasi. Dia menduga kepada Li Chie Tiong yang gagah perkasa, dan dia percaya juga barusan mestilah Li Chie Tiong yang mengasih dengar suara halus di telinganya itu. Sebenarnya jago Bian Chiang ini lurus hanyalah telah terkena ojokannya sukiat kepada siapa dia berhutang budi, maka juga ia suka memberikan bantuannya selaku suatu jalan membalas budi itu. Ia mau membalas budi, mana bisa ia menampik permintaan orang Shisu itu? Dalam perjalanan ke kota raja ia sudah mendengar halnya juga main berkomplotan ia sudah menyesal hanyalah terlanjur. Itu waktu juga ia ketahui maksud sebenarnya dari sukiat. Di dalam kota raja, sukiat banyak kaki tangannya. Hotel Kitsyang itu dia borong untuk dijadikan tempatnya menyambut sekalian tetamunya. Ketika Ong Ithui tiba dan masuk ke hotel itu, ia lantas menemui banyak orang dari jalan hitam. Ia ingin mengundurkan diri tetapi sulit. Ia merasa ia bakal terlibat juga. Demikianlah ketika di kuburan Bo Shingan, ia mencegah aksi Tian Chiat Shingun. Kemudian sekembalinya ke hotel dengan alasan mau kembali ke kota raja, untuk mencari kepastian sukiat masih hidup atau sudah mati, ia meminta diri. Ini sebabnya di hotel itu Tiong Hoa tak menemuinya. Ong Ithui membuat perjalanan dengan hati tidak tenang. Di dekat Lok Kwan ia bertemu Kiyang Hong Teng. Dan Hong Teng meminta bantuannya ia menolak tetapi sahabatnya itu mendesak. Hingga ia terpaksa turut. Selagi mendekati Kwi Liat telah mendengar suaranya Liu Buntian si jago bungku. Mendadak ia ingat pada orang Iseng membongkar kuburannya Bo Shingan. Untuk mendapat kepastian, ia sudah lantas turut bicara. Sebenarnya ia cuma ingin mendapat pemecahan bagi terkaannya. Ia tidak menyangka bahwa urusan bakal menjadi hebat. Di waktu mendengar suara di telinga itu, hatinya sudah ciut. Ia menyesal bukan main telah campur bicara. Maka itu, sekarang melihat Li Tiong Hoa mukanya menjadi pucat sekali. Hanya kemudian ia bisa juga sedikit melegakan hati inilah karena ia mendapatkan anak muda itu tidak menunjukkan kegusaran. Kau siapa? Tiong Hoa Teng tanya si anak muda. Aku lihat Tiong Hoa orang lurus. Kenapa Tiong Hoa campur segala siluman kalau dapat ingin aku memberi nasihat padamu? Hoa Teng menduga Tiong Hoa menjadi pembantunya Song Kie lantaran. Ia lihat Kou Sin ada bersama pemuda itu. Tiong Hoa tidak gusar. Dia cuma tertawa-tawar. Akulah orang tak berarti dalam dunia rimba. Persilatan, ia menjawab sabar ia terus berpaling kepada Song Kie, menambahkan, batas di antara lurus dan susat sebenarnya cuma segaris benang. Aku minta sukalah ini dimengerti olahmu. Di antara kamu terdapat permusuhan dahulu hari, mengenai itu aku tidak berani memuji dia atau membelainya tetapi ingin aku menjelaskan. Sekarang ini Song Poko sudah meletaki goloknya dia telah mengubah kereh hidupnya. Bukankah ada dibilang, permusuhan itu lebih baik dibereskan tetapi tak selayaknya diperkeras? Tiong, kau sudah dapat bersabar sampai 20 tahun, kenapa sekarang kau tidak mau bersabar terlebih jauh, untuk kau sekalian melepas budimu, supaya kau menanam kebaikan? Mendengar begitu, alisnya Kiyang Hong Teng berkerutia hendak bicara tetapi Tiong Hoa mendahului. Ini melainkan pandanganku si orang muda, kata anak muda itu, Cuan suka menurut atau tidak terserah kepada Cuan. Umpama kata Cuan tetap hendak melampiaskan sakit hatimu itu, aku tak dapat mencegah aku melainkan hendak minta supaya diberi sedikit kelonggaran yaitu agar waktu dan tempatnya dipilih pula. Tiong Hoa jangan sekarang dan juga jangan di sini. Apakah Tuan Tuan ini akur? Kiyang Hong Teng menjadi serba salah. Ia ingin menolak tetapi Tiong Hoa bicara dengan lemah lembut. Ketika ia menoleh kepada Ong Itui, kawannya itu mengedipi mata memberi isyarat untuklah menerima baik. Ia menjadi heran, ia menjadi bingung. Tak mengerti ia akan sikapnya orang Xiong ini lantas timbul keinginannya akan tanya Ritui, siapa anak muda ini. Untuk itu, ia bertindak mundur perlahan. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari Liao Bun Tian, Kiyang Loosu, jangan dengari ocahannya bocah ini lidah di atajam. Dia lagi menggunai akal. Memperlambat tempo. Dia mana dapat mengabdobi aku Liao Tukou. Mendengar itu, Sung Kiyang tertawa nyaring dengan nadanya yang aneh. Liao Tukou, jangan matamu tak melihat orang katanya. Enak sekali kau menyebut-nyebut bocah. Jangan kau berjumawa untuk nama besarmu dahulu hari itu orang semacam kau. Kau tahu, bukanlah satu tandingan yang setimpal. Matanya orang Shilio itu lantas saja bersinar tajam dan sangat galak terus dia tertawa terbahak-bahak. Kalau benar seperti katamu, maka aku si Tocu, tak dapat tidak harus aku menempurnya barang satu kali kata dia dengan Jumawa. Ong Ithui menjadi berduka ia tidak kenal orang Shilio ini, tidak dapat ia mencegah, tak dapat ia membuka rahasia siapa si anak muda, ia khawatir anak muda itu nanti gusar padanya. Ketika itu Kiyang Hou Teng sudah mulai menanya, Ithui menggeleng kepala, sahutnya perlahan sambil tertawa meringis, Saudara Kiyang, kau dengar perkataanku, malam ini jangan turun tangan baiklah kau lekas bujuki Liao Tai Hiap supaya dia jangan berjumawa terlebih jauh. Hou Teng mau percaya sahabatnya itu. Liao Tai Hiap, ia lantas berkata. Kiyang Loosu buntian menyelak. Urusan malam ini aku bersedia menerima tanggung jawabnya, maka itu harap Loosu tidak mencampur tahu. Hou Teng menjadi jengah, dia menjadi serabah salah. Katanya di dalam hati. Aku yang minta bantuannya, bagaimana sekarang aku dapat mencegah dia? Tidakkah sikapku bertentangan tapi dia telah maju begini jauh, apa aku dapat buat terpaksa ia bungkam? Malam terang sekali, Tiong Hoa terlihat berdiri sangat tenang, kedua tangannya digendong di belakangnya. Liao buntian panas hati menyaksikan sikap orang yang sangat memandang tak metu padanya, tak ayah lagi di alantes bergerak maju, sebelah tangannya dikasih melayang. Baru tangan orang bergerak tubuh Tiong Hoa sudah menggeser ke sebelah kiri, tangannya dengan jeriji terbuka berbareng menyambar ke dada orang itu. Buntian terperanjat, lekas-lekas ia berlompat mundur untuk kerannya, ia mendapatkan si anak muda tidak menyerang terus padanya, anak muda itu berdiri tenang seperti tadi kedua tangannya tetap digendong. Melihat orang mengawasi padanya sambil bersenyum ia menjadi panas, ia penasaran bukan main sekarang ia menatap bengis. Aku si orang tua berhati baik, katanya sengit. Apakahkah sangka aku takut padamu? Nahkah sambut tanganku lagi sekali ia lantas menyerang dengan keras sekali. Tiong Hoa tidak menjawab, ia juga tidak menggeser tubuh seperti tadi. Sebaliknya ia mengangkat tangannya guna menyambuti serangan dengan begitu bentroklah tangan mereka satu dengan lain, hingga terdengar satu suara keras. Akibatnya itulah lah Liao Buntian menjadi kaget dan heran. Dia terhuyung tiga kali, tak dapat tidak dia musti mundur setengah tindak. Si anak muda juga mundur setengah tindak tapi tubuhnya tidak limbung. Si anak muda tetap tenang ia mundur cuma untuk melindungi muka terang orang. Hektometer Buntian mengasih dengar rejokan ia tetap penasaran. Ketika itu dari pekarangan dalam itu terlihat atau orang berlompat keluar, dia terus menghampirkan Buntian untuk berbisik. Muka si orang Shiliao menjadi pucat, segera dia mengulapkan tangannya, lalu bersama orang itu ia lari pergi lalu orang itu diikuti dia. Semuanya lantas menghilang di dalam rimba sebelah kanan. Qiang Hao Tang heran orang pergi secara mendadak sekali, tanpa pamitan ia menjadi menjublak. Hampir menyusul kepergian Liao Buntian itu, dari rimba sebelah kiri muncul dua orang yang gerakannya gesit. Mereka itu lantas mengawasi tajam pada orang banyak, agaknya mereka heran. Tiong Hoa mengenali dua orang itu orang-orangnya Pou Lioket, ialah Tan Hang Wan dan Ang Kam Tat. Kata ia dalam hatinya, semenjak di Kun Beng, baru kali ini aku melihat pula pada mereka. Rupanya mereka datang untuk Liao Buntian.